Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Pelatih Fernando Valente menegaskan, Ari Lucero dan Arhan Fikri adalah pemain yang berbeda Namun, pelatih Arema itu menilai kedua pemain sama-sama punya kelebihan masing-masing Selama ini banyak Aremania yang membanding-bandingkan Ariel dengan Arhan Penilaian itu makin meruncing saat Ari Lucero terpaksa absen karena skor singkartu merahnya, dan Arhan dipilih sebagai penggantinya sebagai starter Saat Arhan tampil dalam sebelas pertama di laga lawan persis solo pekan lalu, banyak yang menilai permainan lini tengah Arema lebih bagus ketimbang saat Ariel yang dimainkan Faktanya, tanpa Ariel, statistik bol posesion Arema yang selama ini jadi ciri khas di era kepelatihan Fernando Anjlok drastis sampai 34% Itu cuma opini orang-orang saja Saya percaya bahwa Ariel dan Arhan sama-sama punya kualitas dan kelebihan masing-masing, tapi mereka pemain yang sangat-sangat berbeda, kata Fernando Fernando Valente membeberkan kelebihan Ari Lucero dan Arhan Fikri yang sama-sama masih berusia muda Menurut pelatih asal Portugal itu, keduanya sama-sama punya masa depan cerah di sepak bola jika mau mengasah terus kemampuannya Ariel adalah pemain yang berani dribbling membawa bola dan ambil risiko menembus pertahanan lawan Gak ada pemain lain disini yang berani melakukan hal seperti itu, imbuhnya Arhan mungkin gak bisa melakukan seperti yang Ariel lakukan, tapi dia tipikal pemain yang lebih bisa terkoneksi dengan pemain lain Apa yang dilakukannya lebih tidak berisiko jika dibandingkan dengan yang Ariel lakukan Tapi, saya suka Arhan karena dia bisa ambil keuntungan dari permainan seperti itu Fernando Valente beruntung punya Ari Lucero dan Arhan Fikri yang sama-sama bisa diandalkan meski tak harus bermain bersama Namun, pelatih berusia 64 tahun itu berharap kedua pemain bisa menjawab kepercayaan darinya sesuai dengan ekspektasinya saat dimainkan Apa yang harus dilakukan Ariel dan Arhan sama? Kita butuh gelandang kita gak cuma bisa bermain di tengah saja, tapi juga harus bisa main di sisi, bahkan belakang Gelandang juga bukan cuma bertugas menyerang, tapi mau bertahan Pemain harus mau beradaptasi, semua pemain harus paham semua posisi Dengan semua situasi pertandingan, bukan cuma pertandingan yang dia sukai saja, pungkasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga